Pentingnya imunisasi itu bagi siswa maupun bagi orang tua Ada beberapa siswa yang belum terimunisasi Harapannya kendala-kendala yang kita temukan di bulan Agustus tidak terjadi lagi di bulan November Sehingga mudah Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto senang sekali Saya Yanuar Adi kembali hadir untuk menemani Anda Kali ini kita ada di podcast Tarik Masih Seputar informasi Banyumas dan sekitarnya Tentunya untuk kesempatan kali ini saya tidak sendirian Kita akan membahas seputar imunisasi anak sekolah Bersama dengan kita sudah hadir Bapak Mohamad Robani Beliau adalah Kasih Kurikulum SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Apa kabar Pak Robani? Alhamdulillah sehat Mas Yanuar Adi Juga kepada para pemirsa yang hebat-hebat yang budiman Alhamdulillah kami sehat-sehat semudah-mudahan Bantu dengan semuanya juga sehat Ya baik Ini Pak Mohamad atau Pak Robani ya Pak? Monggo Pak Robani Pak Robi biasanya malah Pak Robi malah ya Wah keren Pak Baik Pak Kita akan membahas seputar imunisasi anak sekolah Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Seperti apa upaya untuk mendukung program imunisasi ini? Karena ini kan merupakan program nasional gitu Pak Seperti apa Pak Monggo? Dinas Pendidikan tentu berkolaborasi dengan semua pihak yaitu Kemenak, kemudian Dinkes terutama dan pemerintah desa atau pemerintah daerah dalam rangka mendukung upaya-upaya termasuk imunisasi Apa yang kita lakukan tentu kami memberikan beberapa hal Antara lain memberikan informasi dan edukasi Berupa apa itu? Karena apa kita mengetahui betapa pentingnya imunisasi itu bagi siswa maupun bagi orang tua Khususnya bagi siswa itu Karena dengan siswa yang diimunisasi mudah-mudahan anak ini akan mendapatkan kekebalan Terhadap suatu penyakit sehingga anak akan terhindar dari penyakit Kemudian yang berikutnya Dinas Pendidikan juga selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan semua pihak dalam rangka mendukung upaya imunisasi ini Supaya bisa berjalan dengan baik Siapa saja pihak-pihak itu tadi sudah saya sebutkan antara kemenang, kemudian orang tua paling utama ini Karena tanpa dukungan orang tua imunisasi tidak akan berjalan Di mana anak-anak juga harus mendapatkan support dari orang tuanya Sehingga apa sih kenapa saya kok diimunisasi, kenapa saya harus disuntik dan sebagainya Itu kalau didampingi oleh orang tua dan orang tua diberitahu manfaat dan dampak yang timbul dari imunisasi itu Anak akan paham, orang tua akan paham sehingga insya Allah bisa terlaksana dengan baik Seperti apa Pak upaya untuk memberikan sosialisasi atau edukasi ini khususnya kepada orang tua atau wali siswa Pak? Sosialisasi atau edukasi yang kita berikan ini melalui misalnya pada saat awal tahun rapat wali murid Di awal rapat wali murid ini kami mencoba kepada sekolah-sekolah melalui koordinator Cornwell Jam Untuk menyampaikan kepada orang tua dan kita juga tadi sudah saya sampaikan Bekerja sama dengan dinas kesehatan di mana dinas kesehatan memiliki jadwal pelaksanaan imunisasi Sehingga kita sampaikan kepada sekolah-sekolah itu kemudian sekolah menyampaikan kepada masyarakat Nah ketika informasi itu kita sampaikan tentu masyarakat kita atau sekolah menghadirkan mereka dalam suatu rapat wali murid Nah salah satunya disitu adalah memberikan informasi edukasi berkenaan dengan imunisasi itu Ya imunisasi anak sekolah atau bias ya Pak ya ini kan bulan Agustus dan November Untuk pelaksanaan bulan Agustus kemarin ada evaluasi tidak Pak? Ya terima kasih Di bulan Agustus kemarin imunisasi yang sudah kita laksanakan bekerja sama dengan dinas kesehatan adalah untuk kelas 1 itu antara lain imunisasi MR Kemudian untuk kelas 5 dan 6 yang putri mendapatkan imunisasi HPV Nah bagaimana ketercapaiannya? Alhamdulillah animo dari peserta didik dalam mengikuti imunisasi itu cukup tinggi Kalau tidak salah data dari dinas kesehatan tadi ada sekitar keberhasilan itu 98, sekian persen 98 persen? Dari berapa Pak? Dari sekitar 25 ribuan Ini antara kelas 1 dan kelas 5 tadi yang disasar kurang lebih tadi yang disampaikan oleh dinas kesehatan Nah sekitar 2 persen tadi mungkin ya kurang lebihnya yang belum kan ya Belum terimunisasi maka kita melakukan sebelumnya kita melakukan monitoring Ketika imunisasi berlangsung kita monitoring melalui pengawas kemudian guru-guru UKS, kepala sekolah Mereka memberikan laporan kepada dinas pendidikan melalui korwilnya Lalu bagaimana keterlaksananya? Alhamdulillah ini lancar Pak Hanya ada beberapa siswa yang belum terimunisasi Nah berdasarkan itu kan kita evaluasi kenapa kok ada yang belum terimunisasi Ternyata ada beberapa sebab Salah satunya adalah kondisi anak itu tidak dalam keadaan baik Artinya mereka sedang sakit Karena apa? Dalam imunisasi kan memang dipersaratkan anak itu harus benar-benar sehat Nah ketika tidak sehat maka dia tidak mendapatkan imunisasi Yang kedua anak ini mungkin tidak masuk sekolah ketika pas jadwalnya imunisasi Nah tetapi apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan Tentu sekolah juga masih mencatat kemudian memberikan jadwal ulang Kapan akan dilaksanakan imunisasi bagi anak-anak yang belum terimunisasi Misalnya anak yang tadi sedang mengikuti orang tuanya Atau sedang kepergian atau tidak ada di tempat Maka di hari lain pus kemas memberikan jadwal Kemudian anak-anak yang sakit Nah mungkin kapan sembuhnya Kemudian dalam keadaan sudah sehat benar-benar Pus kemas juga sudah membuatkan jadwal Kemudian ini yang ada penyebab yang ketiga Misalnya anak ini betul-betul tidak mau Kadang-kadang kan takut lah Kemudian trauma Kemudian malu gitu ya Tapi yang itu takut Misalnya melihat seperti Mas Januar mungkin kecil Ketika lihat jarum saja Takut jarum Sehingga dia tidak mau diimunisasi Bagaimana pendekatannya Kita berikan pemahaman kepada anak dan orang tuanya Apa manfaat dan dampaknya ketika anak itu memperoleh imunisasi Kemudian juga mungkin ada trik-trik tersendiri dari guru Ataupun orang tua Bagaimana anak itu supaya bisa diimunisasi Misalnya dengan diiming-imingi sesuatu lah Kemudian mungkin makanan Mungkin aja diajak kemana Nah ini dengan cerita-cerita dan sebagainya Nah ini harapannya Imunisasi nanti bisa menyasar kepada seluruh siswa yang Memang seharusnya diimunisasi Pak untuk anak-anak yang tidak sekolah bagaimana Pak? Untuk anak yang tidak sekolah Kami sudah data kemarin Pendataan ini menyeluruh sesuai dengan Permintaan pembedahan kemarin Antara 7 sampai 24 tahun Nah dari 7 sampai 24 tahun itu Ada kategori anak yang 7 sampai dengan 12 tahun Yaitu dimana anak yang Anak sekolah Kemudian sebentar Pak Ini saya bukakan datanya dulu Ini ada sekitar kalau tidak salah Usia 7 sampai dengan 12 tahun itu ada 350 tujuan Nah apa yang dilakukan kepada ATS ini Anak tidak sekolah ini Dinas kesehatan Juga berupaya untuk Menyasar imunisasi ini Karena apa? Sesuai dengan peraturan Kesehatan Tentang undang-undang kesehatan Bahwa setiap anak itu Wajib untuk memperoleh Atau berhak memperoleh imunisasi Atau kata kita balik Pemerintah wajib memberikan Imunisasi kepada setiap anak Nah setiap anak ini Bukan hanya anak yang sekolah saja Hanya saja Kebetulan anak yang sekolah kan mudah Dikoordinasi Supaya ini ada kegiatan bias Anak-anak akan mendapatkan Kesempatan itu Nah tapi ada anak usia sekolah Yang tidak sekolah Nah ini pemerintah juga Memperhatikannya Dengan cara apa Anak yang tidak Berkesempatan sekolah pun Tetap memperoleh hak Untuk diimunisasi Nah Dinas kesehatan Bekerja sama dengan Dinas pendidikan Juga melakukan upaya untuk itu Nah Kami yang dinas pendidikan Memiliki data Dan memiliki siswanya itu Kemudian kesehatan Memiliki tenaga Tenaga kesehatannya Dalam rangka untuk Meng Imunisasi tadi Sehingga ini perlu Kolaborasi antara Semua pihak Jadi terutama dari Dinas dan kesehatan ini Kolaborasinya Insya Allah Sangat mesra Baik Pak Robi Untuk pelaksanaan Bulan Agustus Bisa dikatakan Clear ya Pak Sudah 98 persen Nah persiapan untuk Bulan November nanti Seperti apa Pak? Berdasarkan evaluasi-evaluasi Yang kita dapatkan tadi Mudah-mudahan Kita berharap Di bulan November nanti Ini juga akan Berjalan sesuai Dengan rencana Kalau bisa Ya 99 persen lah Karena misalnya Ada satu itu ya Harapannya 100 persen Tapi paling tidak Ada peningkatan Dari yang Agustus tadi Harapannya Kendala-kendala Yang kita temukan Di bulan Agustus Tidak terjadi lagi Di bulan November Sehingga mudah-mudahan Sekali Mudah-mudahan Ini Hasilnya Bisa lebih optimal Dan maksimal Oke baik Satu lagi Pak Robi Mungkin ada pesan Ajakan atau imbauan Yang bisa disampaikan Kepada orang tua Atau mungkin masyarakat Pada umumnya Pak Terkait dengan Pelaksanaan Imunisasi Kepada anak sekolah ini Nah Bapak Ibu Atau masyarakat Yang saya hormati Imunisasi Merupakan upaya Dalam rangka Mencegah Terhadap Suatu penyakit Dan Kita berharap Sekali Anak-anak kita Itu memiliki Kekebalan Terhadap Suatu penyakit Oleh karena itu Mari Program dari Pemerintah Ini Kita sambut baik Supaya apa Supaya anak-anak Iktam menjadi Anak-anak yang Sihat Dengan anak-anak Yang sihat Mereka akan Lebih Nyaman Di dalam Belajarnya Sehingga Akan memudahkan Anak di dalam Menangkap Pelajarannya Dan diharapkan Nanti menjadi Anak-anak yang Cerdas Sehat Bugar Dan juga Berkarakter Jadi mari Kita dukung Imunisasi ini Supaya lebih Sukses Dan menjadi Anak-anak yang Sehat Cerdas Berkarakter Terima kasih Pak Robi Atas kesempatannya Di podcast Tarik Masih Hari ini Dan selamat Melanjutkan aktivitasnya Kembali Pak Robi Ditunggu Kehadirannya Di podcast yang akan datang Baik Pendengar dan pemirsa RR Purwokerto Itu dia perbincangan kami Dengan kasih Kurikulum SD Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Bapak Mohamad Robani Dan nantikan Untuk obrolan-obrolan Seru lainnya Di podcast Tarik Masih Seputar informasi Banyumas dan sekitarnya Saya Yanwar Adipamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Tarik Masih Tarik Masih